Intro Intro Ya kalau mas sakit Biasanya berpikir Jantung Kemudian Ini betul-betul istilahat medisnya Seperti ini, jadi tipinya adalah soal Bawaan Nah kalau orang atlet Beda lagi Kalau misalnya anda dengar kemudian ada artis Yang kemudian Main bola, main baggiton Main futsal, main basket Ibarat-ibar meninggal artis Atau orang yang sudah gak artis Biasanya masalahnya karena Penyakit jantung koronel, jadi dia memang Sudah punya komorbiditas Atau punya Masalah kesehatan lain Jadi mungkin dia udah kolesterolnya tinggi Punya diabetes Hipertensi dan sebagainya Kalau atlet masalahnya ini Biasanya pemain senior Memang masih pelatih Instruktur kemudian Jadi memang agak Berbeda Etiologinya Nah Sekarang kita masuk Ini saya hanya memberikan Overview singkat Kira-kira 30 menit paling lama Habis itu Saya ingin teman-teman Karena sudah ada ZOI Terima kasih ZOI Sudah men-support kita Nanti langsung praktek Jadi kita punya ZOI ini Men-support 3 alat Jadi bisa Cobakan Nanti teman-teman hands-on Teman-teman coba sendiri Bagaimana cara Melakukan latihan Resusitasi atau kegawaan daurata Yang harus dipakai Dalam menanani kegawaan daurata Jantung itu Teman-teman ingat 4R 4R R yang pertama adalah Recognition Recognize Kenali dulu Jadi anda harus tahu dulu Gejala serangan jantung 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 itu apa Gejalanya dulu Anda gak akan bisa menangani Kalau anda gak bisa mengidentifikasi Gitu kan Jadi anda kenali dulu Identifikasi dan kenali Masalah jantung ini tuh Masalah gejalanya gimana Yang nampak R yang kedua Respon Respon awal Setelah anda mengenali Wih ini kayaknya jantung nih Nah maka anda Perlu melakukan respon awal Apa yang harus dilakukan Ketika anda Mengetahui Sudah mengetahui Dan sudah mengidentifikasi Bahwasannya Itu masalah Jantung Jadi respon ini kayak Reflex gitu Jadi harus dilatihkan Reflex Kenapa kalau udah dilatihkan Respon ini Yang terjadi anda panik Banyak kasus-kasus Kalau anda lihat di video gitu Begitu jantung Orang-orang bingung Kalau pemain malah-mahak Ada yang nangis gitu ya Tengoknya nangis gitu ya Tengoknya nangis Apa ini gimana Pusing gitu Nah ini karena tidak melatihkan Respon awal Apa sih yang harus dilakukan Ketika Anda sudah mengetahui Atau mengidentifikasi Ini kasus jantung Jadi harus dilatihkan Kemudian Resusitasi Nah ini Bantuan hidup dasar Atau upaya penyelamatannya Itu disini Poin ketiga Kemudian 4 Remove Karena ini settingnya Olahraga ya Remove from the field Pindahkan dari lapangan Nah pindahkan dari lapangannya Ini juga gak boleh asal-asalan Harus dipelajari Bagaimana remove from the field Jadi 4 F Recognition Response Resuscitation Dan remove from the field Oke Yang harus temen-temen Rekat-rekan tahu Bahwasannya Kegawa daratan jantung Itu kalau anda tidak berikan penanganan awal Dia setiap menitnya Kemungkinan hidupnya berkurang 10% Jadi jantung gitu ya Langsung hitung Untuk 10 menit 1 menit pertama anda Dia bingung ya kan Ini penumpang ini Bingung gak Gak ada teknologi 90% Bingung lagi Ini mau diapain Ambulannya mana Ini apa yang 80 70 80 Kalau udah 5 menit Dah 50-50 Ya kan Udah kemungkinannya Dah 50-50 Ada yang nolong itu Belum tentu hidup Sehingga Ini yang Menjadi Tantangan Karena ini harus cepat Sehingga Kalau Kebetulan saya Familiarnya di bola ya Lalu di bola itu Sekarang peraturannya Viva itu berubah Jadi Tim medis itu Boleh masuk Lapangan Tanpa melupakan Setujuan berhasil Kalau ada Pemain tiba-tiba Kolak Jantung di lapangan Kita harus Mencurigai Itu kasus Serangan jantung mendadar Sampai bukti Dinyatakan bukan Jadi jangan dibalik Kalau di medis itu Kita itu Biasanya mikirnya Yang paling jelek dulu Ya kan Paling jelek dulu Jadi Misalnya Jatuh Kepalanya Jatuh ya Lopak Kepalanya Kena Kita mikirnya Wah ini bahaya Kepalanya Kepalanya Bahaya Sampai Bukti Menyatakan Ketika kita datangin Ternyata Dia bangun Nah Kadang di Indonesia Kita itu Unsur safety itu Di sepelek Wah Apapun Wah Misalnya Jatuh Orang 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 Jatuh Sampai Kayak Saya pernah Buka 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 Kepalanya Kepalanya Ketika Bojar Kepalanya 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 Torang Kecah Maka Ada Akses Dari luar Otak Kalau Gak Di operasi Gak 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 Akses Bateri Semua Masuk Bisa igan Tapi Yang Gak Gak Gap Gak dia sadar ada orang yang bahayakan FC kalau gak salah dia sadar gak apa-apa aku gak mampu dia cuman gak apa-apa bantu bisa jalan bisa kok masih ngobrol sama aku kenapa harus dibantu gitu aku ngorong langsung dulu aku bilang aku mau ditongkikin aku kok kok enggak langsung dulu dan dia kemungkinan pake helm ya maksudnya musim dokennya dia pake helm setelah dilakukan operasi maksudnya dalam perspektif kita lebih baik maksud saya adalah menganggap itu lebih kasusnya buruk dulu dan sampai bukti mengatakan sebaliknya baru kita ya gak apa-apa itu salah prediksi kan ya apa-apa tapi salah prediksi yang bagus kita bilang gak apa-apa ternyata apa-apa itu yang jadi masalah jadi 4 hal ini yang menjadi penting karena 10 menit itu itu waktu yang udah lambat kita lihat standarnya 3 menit 3 menit itu dia harus dapat pertolongan sehingga ini kalau kita pelajari disini apa yang bisa teman-teman pelatih atlet dan teman-teman non-medicine yang bisa lakukan ketika ada kasus yang bisa teman-teman pelatih oke kita mulai satu-satu semoga gak sampai setengah jam satu-satu identifikasi dulu identifikasi masalah gimana sih kasus biasanya yang terjadi pada kontek adalah non kontek kolaks kolaks tanpa kontek jadi tidak diapa-apain jantung jadi main bulanya disana tiba-tiba tiba-tiba dia yang kedua kadang dia tidak sakit tidak berespo anda panggil dia anda tanyakan yang ketiga nafasnya bisa normal jadi kadang ada yang masih bernafas jadi kalau serangan jatuh ke dadanya beberapa kasusnya masih bernafas Pak Vivian Fu nanti ada videonya dia ketika akhirnya meninggal ketika dia jatuh pasti bernafas kadang keliatan kejar dengan kira-kira rendah yang jadi empat hal ini untuk video ini oh iya video oke teman-teman oke teman-teman oke teman-teman bisa lihat ini non kontek kolaks ya ini kan tidak diapa-apain ya teman-teman bisa lihat kasusnya non kontek kolaks jadi tidak tidak ada sentuhan apapun oke teman-teman bisa lihat yang ini beberapa kasus terus anda bisa lihat ini Mark Vivian Fu ya itu masih bernafas ya anda lihat ini akhirnya kan meninggal jadi pada kasus tertentu beberapa masih bernafas bernafas gitu jadi non kontek kolaks jadi anda bisa lihat iya 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 itu adalah eee yang harus anda kenali ya di recognize ya kolaks tanpa kotak atau non kontek kolaks kemudian dia tidak berespon atau tidak sadar nafas abnormal dan beberapa masih bernafas dan kemudian keadaan kelihatan kejam dengan kira politis yang benar itu sambung F jadi anda identifikasi dulu kalau ada 4 kasus artinya 4 beja respon oke kemudian respon awal sebenarnya mudah ketika anda anda dapat atau anda sudah mengidentifikasi diadanya gejala serangan jatuh maka yang harus dipanggil pertama adalah tim medis entah itu ambulan entah itu telepon manapun pokoknya harus anda akses segera ke tim medis karena kadang anda tidak punya alat ID misalnya ID kan tidak semuanya punya sehingga ini harus segera diakses sehingga anda harus salah satu memanggil tim ambulan karena serangan jatuh adalah keadaan yang kripis nah ini kalau bisa paling ideal adalah menggunakan ID automatic external defibrillation nanti teman-teman akan belajar menggunakan ini juga ini sangat signifikan dalam memberikan penanganan atau dalam meningkatkan chance keselamatan dari olahraga ID kalau sekarang di Liga 1 semuanya wajib tim home atau tim tuan rumah wajib memiliki ID jadi setiap klub Liga 1 sekarang wajib punya ID kalau tidak tidak boleh tidak boleh perlindungan itu kasus butuh dari meninggalnya kasus koin ulit dari laungan jadi sekarang peraturan sudah menggunakan ID oke berikan kencun jantung defibrillasi pada hari sesegera mungkin idealnya 2 menit nah kalau di lapangan bola 2 menit itu kan ya mungkin dari dari pinggir ke tengah aja udah udah jauh ya maksudnya jaraknya jauh sehingga ya akhirnya gini idealnya adalah ID ini maka sedia kalau di pertandingan di level pertandingan internasional level kalender FIFA dan sebagainya harus punya yang harus ada gitu karena ya aksesnya gimana kalau kurang dari 2 menit memang harus sudah punya dulu harus sudah ready oke ini respon awal jadi yang kedua respon awal itu saya ulangi ketika anda sudah mengidentifikasi itu adalah kasus jantung makanya pertama dilakukan adalah jangan panik tapi langsung panggil satu orang untuk mengakses di medis nah di serangan jantung segera ke sini kemudian yang kedua usahakan mendapat ID itu kalau tidak bisa dapat gimana ya sudah tapi respon awalnya seperti ini dulu oke ketiga resusitasi resusitasi mudahnya di nomor tiga ini kita ngaparin yang ABC assess periksa jadi periksa nadi karotisnya nadi karotis itu nadi yang ada di leher sini gampangnya gini kalau bapak-bapak tempatkan punya jabut tempelkan ujung jari jaringan di jabut kemudian serokkan ke kiri pasti ketemu pasti ketemu kalau ibu-ibu ya cewek yang berkuat kan leher ada garis tengahnya maksudnya garis tengah leher tinggal serokkan ke kiri pasti ketemu jadi carinya gak usah jauh-jauh saya sering lihat kadang mahasiswa kalau perakit nadi karotis jadi gampangnya adalah tengah leher langsung serokkan ke kiri pasti langsung ketemu cek disitu pemeriksaan gak perlu tapi 10 detik jadi harus harus anda itu harus pasti ini nadinya ada atau gak itu gak boleh pulang dari 10 detik makanya harus cepat ini ada ngeri nadinya harus dipastikan kalau ragu-ragu gimana kan bisa ya ragu-ragu ya ini ada gak lo ada gak lo kalau ragu-ragu anggap gak ada berarti anggap ini nadinya gak ada karena saya ragu-ragu gak nemu gitu itu bisa dilakukan A A nya assess periksa B nya back position back position itu pasti ditelentangkan kenapa? kita siapkan karena mau kita kasih pijat jantung C nya adalah compression atau pijat jantung ini yang nanti mau kita lakukan jadi R yang keempat resusitasi itu abis periksa nadi karotis ada atau enggak langsung tangkat pasien kita siap untuk pijat jantung nah pijat jantung sendiri A B nya ada sebenarnya defibrillasi ini tunggu alapnya datang kalau alapnya datang apa namanya nanti bisa dilapak defibrillasi atau kejut jantung nah mudahnya AID namanya AID itu automatic external defibrillator enaknya itu anda cuma pijat point off aja anda tekan point off kemudian dia yang akan analisis sendiri namanya otomatik berarti dia mengalisi sendiri nanti kalau dia mau melakukan kejut jantung atau defibrillasi nanti akan bunyi nanti nanti anda bisa coba kan akan bunyi ini mau intinya apa namanya akan dilakukan defibrillasi sehingga anda harus menjauh kalau enggak takut ikut ke scroll sehingga dijauhkan kemudian 1-2 defibrillasi akan memberikan kejut jantung seperti itu jadi kalau udah ada ini enak analisisnya ngikut ngikut aja ngikut apa yang dikatakan oleh halnya nah kalau pijat jantungnya sendiri itu kira-kira kedalamannya 5-6 cm dengan kecepatannya 100-120 kali per detik jadi tekan kiri kira-kira kecepatannya 100-120 kali kira-kira dalamnya lipas sampai 6 cm nah dipastikan ada pengembangan dinding dadah atau elastic recoil ya jadi harus dibalik jangan sampai dia anda tekan terus tapi enggak dinding dadahnya harus dibalik pastikan tekan sama naik dikit jangan tekan naik jadi dia balik di tekan balik jadi ada ada recoilnya ya kemudian jangan berhenti melakukan pijat jantung jendanya maksimal 10 detik jadi jangan berhenti dan sebenarnya malah menghindari bantuan nafas yang berhenti kalau teman-teman dilakukan gini ini ada kayak piramida ya ini tidak terlatih ini sangat terlatih kalau anda tidak terlatih pakaian anda lakukan itu cukup pijat jantung anda enggak perlu lagi melakukan berusaha melakukan pernafasan buatan ngasih bantuan nafas maksudnya kalau anda benar-benar bergerakerti pokoknya intinya anda pijat aja terus sampai kapan sampai ke medisnya datang pijat aja terus berapa dalam tadi 5 sampai 100 cm kecepatannya berapa 100 sampai 120 cm pastikan ada perkembangan dinding dadah gitu terus aja sampai ke medisnya datang kalau anda cukup terlatih disini ada bantuan nafasnya 32 32 30 pijat jantung 2 berikan bantuan nafas jadi rasionya 30 pijat jantung 2 itu bantuan nafas itu kalau penolongnya 2 orang enggak lumayan penolong tapi kalau enggak ini dulu yang penting itu pijat jantung dulu oksigen masih bisa bertahan di dalam tubuh walaupun anda enggak bernafas itu masih masih bisa bertahan 10-15 itu masih masih ada sisa oksigen di tubuh seseorang kalau udah tinggal nah ini biasanya udah anti medis jadi 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 udah-udah udah ini udah level advance nah temen-temen di lapangan itu minimal minimal itu bener dulu ininya kecepatannya dalamannya itu yang mau kita lihat ini nah AED AED ini sedikit soal AED ini adalah alat otomatik eksternal yang membantu anda untuk menganalisis masalah serangan jantung kemudian dia bisa memberikan bantuan kejut jantung yang pada saat ini diperlukan dia akan memberikan instruksi setelah dia berikan kejut jantung nanti dia akan bilang instruksi lagi oke lakukan kompresi maka anda lakukan pinjen bagi terus gitu nanti dia akan memberitahu kapan anda kompresi kapan anda melakukan defibrilasi dan sebagainya itu udah otomatis disini dan ini menjadi signifikan ya temen-temen ini lihat ini voli ya ini non contact collapse disini ini tadi nih nih temen kontek proyek poli kan temen kontek ya gak ada yang temen-temen oke lihat tadi nih ini responnya ya lain hubungi hubungi tim medis ini ada CPR ya ini ada yang pijat jantung ini update-nya dia selamat dia selamat karena AID ini ada satu yang bawa AID kemudian anda lihat di box digital ini dipasarkan nah ini anda lihat ada adjud-nya gitu kemudian dilarang sepihkan lagi kemudian dia selamat jadi salah satunya AID ini memang sangat sepihkan datang memberikan ini update-nya ya sekali lagi kontek collapse kemudian kemudian pasti masih latihan nah ini nih oke lagi remove remove pindahan dari lapangan pertandingan pemindahan tidak boleh dilakukan asal-asalan terutama bila ada kasus cedera kepala leher jadi kalau ada cedera kepala leher atau tulang belakang itu kita harus harus curi segal dulu ada masalah ada benturan atau ada jatuh salah landing kepalanya di luar maka kita harus curiga bahwasanya ada masalah di tulang belakang sehingga kalau ada salah ngangkap malah yang terjadi justru akan menimbulkan kecacatan bahkan bisa kematian kalau salah ngangkap makanya bila ada curiga kasus kepala leher curiga yang boleh masalahnya oh dia ini jatuh ke sikutnya gak apa-apa kita curiga aja akhirnya akhir masalah kepala leher sehingga yang anda lakukan ada mobilisasi manual mobilisasi manual ini kayak gini ini menjaga sejajaran layman supaya kenapa supaya kalau tulang belakang itu ada yang patah retak dan sebagainya dia ketika anda kakak gak gantung kalau gantung itu kan makin makin parah gitu makanya selalu difiksasi supaya ini harus ada yang jagain sendiri dipegangin aja supaya sejajar ini namanya imobilisasi manual jadi dipertahankan kesejajaran kepala leher dan lindungi agar tidak bergerak ini sejajar jadi ada yang satu fokus di kepala doang yang lainnya silahkan mau tolong apa mau sitiar mau apa ya selalu menjaga kesejajaran supaya gak gerak gerak itu kalau kita curiga ada jedera kepala leher nah nanti ngangkatnya koordinasinya jangan salah-salah udah kalau gak ada tim medisnya anda ikut aja dia minta dibantu apakah dia gak minta dibantu maka ya gak usah gitu harus koordinasi gitu ini dilakukan petugas medis terlatih ada teknik-tekniknya ini anda lihat misalnya posisinya gini ya top wrong maka kemudian jadi ketika pindah ke board-nya spinal board-nya maka ini posisinya kepala sendiri ada yang fokus kepala jadi ikut dibirikan gitu jangan sampai badannya ditarik tapi kepangannya jadi tiga jadi bisa bisa keceplik kalau ada masalah di leher nah kemudian butuh sebenarnya alat-alat seperti ini spinal cervical collar dan spinal board seperti ini jadi intinya adalah supaya tulang belakangnya sejajar dan gak ada masalah nanti mungkin di ruginya di ruang sana kalau di ruang sana ternyata gak apa gimana ya alhamdulillah gitu ya gak apa-apa walaupun dari kini kan gak apa-apa ya tapi takutnya kalau apa gitu jadi ini ini adalah contoh kalau kalau dulu udah kemarin ya eh sorry ini udah lihat ya sebelumnya dia ada kemungkinan sebenarnya cedera kepala air di sini akibat benturan dengan tanah sebenarnya lebih ke ground anda lihat ini udah wajahnya sudah seperti ini sudah seperti ini bukan di sini tapi di bawah sini mungkin kemungkinannya di di groundnya lebih ke ke bawah ini gak ada kemudian anda bisa lihat cara mengangkat yang seperti ini pokoknya dianggut kemudian segera pergi terusnya jadi pada kasus seperti ini sebenarnya yang anda lihat adalah ketika dia mulai keindahan kesadaran anda tadi cek nadi ya kan kan 4R identifikasi oke kemudian tuh dia pokoknya mulai gak sadar kemudian cek ya ini wakon asal diakot semuanya ya kan tampak tampak ini aklinya malah ikut-ikutan ini kan sebenarnya justru kalau gak siap maka mengganggu ya maksudnya tuh intinya manajemen pertolongannya akhirnya memang jadi ini juga video ini menarik karena sampai dibahas AFC dan FIFA federasi 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 internasionalnya bola karena mereka punya video lengkap yang ada hitung mundurnya ada disininya tuh saya pernah ditunjukin ada hitung mundurnya disini jadi sampai udah 5 menit 6 menit itu gak ada si PR bantu ataupun misalnya tadi ID juga gak ada gitu padahal saya bilang tadi kan 3 menit aja gitu jadi yang jadi masalah gimana jadi mereka mempertanyakan ini standar standar medis pesnya pak bola Indonesia di level paling tinggi itu gimana sih gitu masa gak ada ID kayaknya punya ID gak lu gak tau apa itu ID gak punya sih saya sebenarnya gak menyarankin penggunaan ini untuk tim sepak bola sejak 2014 tapi belum ada kasus gitu jadi setiap usul ya usul ya akhirnya bisa tercapai sekarang regulasi harus ada ID dan spider ball ya ini rangkumannya terakhir sebelum temen-temen menjemahkan tadi mungkin terlalu kecil tulisannya tadi saya hanya mengingatkan 4 R R yang pertama recognize kenali unresponsive atau orang yang tidak berespon no break tidak ada nafas atau no normal breathing atau nafasnya gak normal teknisi kenali kalau ada tadi tiba-tiba kolaps gak sadarkan diri nafasnya mungkin agak mungkin juga masih bernafas kenali kemudian lakukan respon respon pertama adalah activate emergency respon jadi tadi panggil tim medis dan kalau bisa dapatkan AID get itu respon kemudian yang ketiga resucit 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 upaya penyelamatan pertama assess assess di sini adalah periksa check pulse check nadi pastikan nadi dalam sepuluh detik tadi ya dikarut di sini pastikan ada gak kalau diop kalau gak ada kalau gak ada langsung back position di tangan kemudian lakukan compression atau pijat jantung dilakukan sampai alat AED nya datang AED nya datang anda lihat ini AED arrives ya AED nya sampai kemudian langsung pasangkan aja terus kemudian ngikut dia mau di shockable maksudnya mau di apa namanya di strong atau tidak di strong ini alatnya sendiri analisis anda tinggal ikutin aja terakhir remove from the field intinya jangan asal-asalan terutama kalau ada jedera kepalanya terakhir adalah early assess early CPR early defibrillation dan early care dibawa ke ambulans ya demikian dari saya ada pertanyaan dulu mungkin sebelum anda semua mencoba kan gimana Pak baik jadi apakah tidak ada penanda untuk mengetahui di bawasannya seseorang itu punya penyakit jantung bawah atau enggak ada namanya EKG elektrokardiomiografi kalau anda nge-lab ya misalnya lab apa pramita pramita apa itu memang paling pahal EKG itu seratus ribu ya kan seratus ribu di buskes juga banyak sehingga memang disarankan untuk setiap atlet yang mau berkecimpul secara profesional itu perperiksaan kesehatannya mengikuti EKG dimana EKG di istilah lagi EKG karena itu udah gak pahal bukan barang pahal lagi gitu 80 ribu dapat di buskes mas lalu 40 ribu 60 ribu bisa EKG jadi ada penandanya ada bisa cek karena mungkin pemeriksaan kesehatannya yang dilakukan di Indonesia standarnya belum belum mungkin tidak diperiksa mungkin makanya sejak itu kemudian regulasinya adalah AFC mewajibkan setiap pemain Indonesia itu untuk pertama punya AED tadi di Liga 1 nya kemudian dia harus melampirkan PCMA PCMA itu Pre-Competition Medical Assessment Pemeriksaan Kesehatan Prakompetisi yang itu harus dikirim ke operator Liga dalam ini misalnya siapa nilai operator Liga kemudian operator Liga itu sekarang harus dikirim ke AFC jadi semua data pemainnya lengkap sekarang semua pemain tim nasional kalau mau tanding di sepak bola ya pak saya katanya boleh kalau di sepak bola udah ada PCMA nya belum kalau belum pasti akan diminta migrasi mana harus ada dokter yang tanda tangan bahwasannya eligible atau boleh berulang agar salah satunya bagian tes kesehatan yang ada di PCMA adalah IKA nah makanya ini kan kita bicara sebelum sebelum regulasi tersebut ada ada lagi kemudian untuk saya ada Tenet untuk tempat pelajar Dari pemerintah atau 8.9 boryi provodes ada saya aw aw 98 Juga deponis Ada penyempitan Setelah saya Pak Narno Itu juga deponis penyempitan Selanjutnya lagi Pak Totok MK Pembangunan Itu juga deponis penyempitan Kemudian Saya dulu setelah deponis penyempitan Beberapa saat Saya mendapatkan Jurnal Dari Tahun Berapa ya itu Jurnalnya itu sudah tahun 77 Tentang Physical Education Jurnalnya Itu Mirkin Menemukan bahwa ada Cacat EKG Jadi ada cacat EKG Nah kalau menurut Mirkin Itu Memang Olahraga Banyak yang EKG-nya Mengalami kecacatan Jadi ada Extra Sisternya Dan menurut Mirkin Itu disebabkan Karena Miladium yang Terlalu tebal Yang disitu Kalau Miladium itu tebal Dipastikan Dipastikan isinya Itu Glicogin Dan Glicogin itu Tidak Merambatkan listrik Sehingga Menyebabkan ada Cacat EKG Itu Nah ini juga sama Untuk orang yang Mengalami Penyempitan Kalau Kalau atlet Tadi mengalami Sebentar Kalau atlet Itu Otot jantungnya Banyak Glicogin Itu karena Latihan dengan Intensitas yang sangat tinggi Sehingga Frekuensi Denil jantung itu Sangat cepat Kemudian Pergunaannya Energi Terus Sistem Laktat Glicoginnya Adaptasi Glicoginnya Jadi Sangat tinggi Glicoginnya Banyak Sama dengan Orang yang Mengalami Penyempitan Karena Supply Oksigennya Kurang Maka Berusaha Untuk Menggunakan Glicogin juga Sistem Laktat Akhirnya Glicoginnya Juga Banyak Nah ini Kira-kira Kalau Dari Gambaran EKG Kemungkinan Kemungkinan Perbedaan Gambaran EKG Itu dimana Saya itu Agak Kalahir Jangan-jangan Setelah Empat Orang Itu Yang Devonish Di Tempat Peniksa Yang Sama Juga Banyak Karena Dari Itu Memang Efeknya Cukup Cukup Jelek Saya Kemudian Dokter Undung Itu Lagi Bulanan Dokter Undung Itu Karena Stress Itu Mungkin Itu Tahun 89 Dokter Undung Itu Sampai Minta Dikawal Putranya Dikawal Putranya Telepon Itu Terus Dikawal Terus Diputih Sama Putranya Dikawal Padahal Tahun 2000 Berapa Mau naik Gaji Itu Di Angiografi Ternyata Bersih Semua Masuk Dulu Sudah Penyempitan Benar-benar Bersih Itu Jadi Kira-kira Gimana Kalau Nanti Bisa Mengetahui Itu Terus Bilang Kesana Kan Tidak Ada Yang Dikonis Seperti Saya Terima kasih Jadi Gini Kalau Alatnya Itu Masih Sama Dari Tahun Tahun Yang Akan Membedakan Itu Kriterianya Jadi Kriteria Cara Membacanya Jadi Kalau Kita Membaca EKB Ada Seato Kriteria Seato Seato Itu Nama Daerah Biapir Sito Seato Kriteria Seato Itu Kriteria Cara Membaca EKB Ada Aklit Itu Karena Dihubuskan Para Alim Jantung Di Amerika Apa Yang Membedakan Jadi Seato Kriteria Itu Intinya Adalah Dia Mau Memberikan Kriteria Kriteria Dalam Membaca EKB Kalau Untuk Atlet Itu Ada Gambaran Yang Pada Orang Normal Itu Pada Orang Normal Itu Sakit Tapi Pada Atlet Itu Bentuk Adaptasi Fisiologi Misalnya Paling Gampang Paling Gampang Yang Kita Tahu Adalah Brady Cardi Relatif Brady Cardi Siap Maka Itu Di bawah 60 Tapi Kalau Anda Seorang Yang Normal Tidak Olahraga Kemudian Nadi Anda 40 50 Anda Disuruh Ke Spesialis Jantung Pasti Karena Pasti Ada Masalah Di Itu Tapi Kalau Atlet Brady Cardi Karena Adaptasi Lantian Sehingga Misalnya Salah Satu Kriteria Seatel Itu Mengatakan Brady Cardi Relatif Brady Kalau Anda Menemukan Di EKG Itu Nadinya Kok Cuma 45 Kayaknya Gak Apa Ya Tapi Bukan Iya Jangan 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 Pasti Lantian Itu Satu Salah Satu Contohnya Brady Cardi Lain Banyak Beberapa Bacaan Nek Cardi Lain Yang Pada Orang Normal Itu Jadi Masalah Misalnya RBBB Misalnya Kalau Anda Baca Right Bundle Blok Jadi Ada Pengeblokan Right Bundle Jadi Apa Namanya Jantung Itu Yang Keluar Kanannya Itu Ada Keblokan Ramah Jadi Kesannya Keblok Itu Kalau Orang Kormah Anda Punya RBBB Anda Harus Kedok Berjantung Tapi Pada Atlet Pada Kasus Ketutu Oh Ini Bundle Blok Normal Kok Karena Jangan Jangan Ada Pas Lantian Seperti Yang Anda Bila Jadi Yang Baca Ini Sekarang Kuncinya Yang Baca EKG Nya Sama Masalnya Sama Tapi Kemudian Yang Pegang Siapa Dia Tau Gak Kalau Ada Kriteria Sehat Tiga Harus Dipastikan Ini Yang Lagi Menarik Yang Lagi Sekarang Lagi Yang Lagi Didiskusikan Itu Kebetulan Ya Karena Saya Bola Bali United Dia Punya Pemain Pemain Bagus Di BCM Salah Satunya Ada EKG Berjantung Baca Ini EKG N Dek Normal Dicoret Lagi Gak Bisa Main Liga Satu Ribut Nira Oke Mana EKG Bawa EKG Ulang Di Jakarta Kemudian Dibaca Sama Dokter Jantung Yang Tahu Kriteria Siapa Jadi Bukan Alat Tapi Kriteria Kriteria Tahu Gak Dia Sama Seperti Paling Udah Indeks Masa Tubuh Kalau Anda Bukan Atlet IMT 30 Obesitas Tapi Kalau Anda Aderai Anda Aderai IMT 30 Itu Jalan Jalan Isinya Otom Semua Bukan Obesitas Kan Gitu Sering Saya Baca Screening Hasil Screening Pemain Dikirim Ke saya Tolong Bacakan Karena Unfit Tidak Fit Berapa IMT 28 Terus Dibilang Tidak Fit Karena Obesitas Ya Memang Kalau Dia Orang Normal 28 Obesitas Ya Karena Banas 25 Tapi Kalau Orang Biasa IMT Tinggi Karena Berat Lemah Tapi Kalau Atlet Karena Muscle Otom Sehingga Itu Salah Satu Contoh Bapak Bahasanya Kriteria Yang Diterapkan Itu Tergantung Jadi Kalau Atlet Ada Sehatan Kriteria Kalau Boleh Cerita Sedikit Sekarang Sudah Ada EKG Software Sudah Ada Sehatan Kriterian Jadi Khusus Untuk Atlet Itu Ada Jadi Dipasar Kalau Dia Terbaca Secara Sehatan Kriteria Dia Oke Dia Adnormal Sudah Menggunakan Itu Maka Dianjurkan Untuk Pemeriksaan Lanjutan Jadi Cara Membacanya Saja Jadi Gitu Ada Lagi Pertanyaan G Bu Ali Apakah Ada Potensi Jantung Ini Bagi Atlet Itu Terjadi Sejak Kecil Karena Direngan Itu Ada Anak Laki Laki Usia 11 Tahun Tiba Tiba Ditemukan Di kamar Di Rumah Sudah Membiru Jatuh Bibirnya Biru Di bawah Sedokter Kata Dokter Ini Kena Serangan Jantung Akhirnya Dia Tidak Berlatih Hampir Setelah Tahun Nah Tapi Memang Si anak Ini Sejak Usia 6 Tahun Itu Latihan Menangnya Pagi Sore Plus Sama Bapak Ditambah Latihan Kalau Tidak Harap Tidak Kondor Jadi Tiap Hari Minggu Pagi Suruh Hari Nah Di Usia 11 Dia Harus Berhenti Karena Dokter Mengancangi Jantung Yang Kena Sampai Gede Apakah Nanti Ada Potensi Potensi Sampai Bisa Untuk Seperti Jadi Kalau Masalah Kardio Yang Mati Itu Udah Balahan Jadi Awalnya Sudah Dihat Dihat Normal Dan Akhir Itu Punya Sedikit Masalah Di Jantung Kemudian Apakah Kalau Olahraga Terlalu Keras Bisa Memacu Ya Justu Kalau Dia Sudah Punya Masalah Kemudian Dia Diberikan Olahraga Intensitas Yang Tinggi Maka Dia Bisa Terpadu Jadi Aritmia Jadi Ibaratnya Terus Konsep Makanya Sarannya Adalah Dia Mengganti Olahraga Kalau Memang Sudah Digitek Ada Kelainan Mengganti Olahraga Ya Iramanya Teratur Misalnya Masukin Dan Bernang Tapi Bernang Yang Cardio Bukan Yang RIS Bukan Buat Kebugaran Aja Masih Boleh Jadi Memang Ada Karena Gini Ilmu Itu Terus Berubah Zaman Dulu Orang Gak Tahu Yang Ada Fisiologis Terus Ditemukan Ini Ada Kembesaran Jantung Sehingga Dibilang Sakit Namanya Cardiologi Cardiomegali Jadi Orang Atlet Sejaman Dulu Diantep Sakit Pak Karena Jantungnya Gede Terus Ilmu Diterit Enggak Ini Tidak Sakit Ini Adapasi Fisiologis Jantung Namanya Athlete Heart Jadi Atlet Kalau Anda Latih Secara Cardio Jantungnya Membesar Jantung Besar Yang Normal Memang Atlet Agak Membesar Jadi Fisiologi Kemudian Mengapus Tangan Mengatakan Lagi Oh Ada Ada Istilah Atlet Heart Jadi Pembesaran Jantung Yang Terjadi Secara Normal Secara Fisiologis Itu Tidak Apa Karena Terjadi Pada Atlet Bukan Orang Sampai Gagal Jantung Karena Jaman Dulu Jantung Membesar Pada Orang Orang Yang Gagal Jantung Sehingga Kemudian Disalahin Oh Ya Atlet Atlet Heart Ada Istilah Atlet Heart Atau Jantung Atlet Sekarang Kalau Jantung Atlet Gagal Gagal Di Pustaka Terus Tahun 90 2000 An Itu Gagal Apa Ada Istilah Jantung Atlet Sekarang Ditemukan Lagi Bahasanya Atlet Heart Itu Bayar Bayar Jadi Jantung Adaptasi Fisiologis Jantung Yang Besar Kemudian Anda Berikan Atlet Intens Kemudian Ternyata Terjadi Aritmia Balik Lagi Ke Awal Jadi Ilmu Itu Berubah Terus Jurnal Terbaru Mengatakan Bahasanya Ya Atlet Itu Memang Adaptasi Fisiologis Olaraga Jantung Yang Besar Tapi Kalau Anda Kasih Intens Kencang Terus Beban Jantung Besar Jantung Yang Besar Arit Sama Balik Tati Ke Teori Awal Jadi Ilmu Itu Update Terus Jadi Memang Harus Kita Kalau Di Akademisi Setelah Harus Update Jurnal Masalah Jadi Maksudnya Gini Bu Jadi Apakah Tadi Kemudian Boleh Berlatih Boleh Tapi Intensitas Saja Diawasi Selama Intensitas Itu Penengah Sampai Ringan Amat Jadi Anjulannya Gimana Kalau Ada Orang Sakit Jantung Kues Kau Kelar Raga Teratur Kalau Futsal Sepak Bola Bantyton Itu Kan Teratur Ya Ikut Ikut Game Tapi Kalau Anda Bisa Jodding Sepeda Berenang Aerobik Intensitas Rendah Aerobe Yoga Kalau Dalam Ini Itu Aman Jadi Main Ada Lagi Ya Bapak Serang Main Semoga Pemain Sepak Bulan Itu Mereka Sudah Menyatakan Jantungnya Sehat Sudah Melalui Sekretis Tapi Apakah Di dalam Pertemainan Itu Seandainya Pertemainan Resmi Di K1 Atau Di K2 Itu Ada Pusul Pemain Capa Emosi Atau Sebelum Ada Masyarakat Apakah Itu Bisa Memicu Jantung Di Lapangan Dengan Beban Beban Seperti Itu Bersikologis Ya Bapak Bersikologis Bukan menjadi Masalah Sakund Kardiak Untuk Yang Lalu Tidak Ada Masalah Struktural Terima kasih Saya Pernah Punya Kasus Di Atlet Saya Dulu Kan Dia Main Tapi Saya Tiba-tiba Dia Bawa Suplemen Pak Suplemen Saya Dari Fitness Bers Pas Main Di Ring Terlenggan Di Tabang Bibas Itu Nah Dia Tiba-tiba Jantung Sedini Kata Dokter Jantung Tapi Pemicunya Sebenarnya Itu Nah Itu Kalau Seperti Itu Gimana Apakah Apa Namanya Memang Jantung Sebetulkan Karena Faktor Makanan Memang Apa Namanya Yang Tadi Kan Kebanyakan Memang Dari Jini Sudah Seperti Kebawaan Yang Kasus Kedua Kan Seperti Kasus Eri 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 Masalahnya Gini Apa Yang Membedakan Di Tempat Kita Di Indonesia Sama Di Luar Negeri Adalah Kita Enggak Pernah Bisa Tahu Sebab Maki Jadi Kalau Kita Bicara Di 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 Itu Pasti Meninggalnya Karena Apa Kayak Kasus Ini Yang Berduda Kita Gak Pernah Tahu Dia Meninggalnya Karena Apa Meninggalnya Betulan Kemudian Tulang Belakarnya Ada Yang Renta Atau Patah Kemudian Dia Menekan Tulang Sarap Kusat Sehingga Kemudian Terjadi Henti Atas Itu Bisa Misalnya Karena Ada Gambaran Kalau Dari Analisnya Seorang Portopedi Itu Kalau Ada Patah Di Itu Kemudian Tulangnya Dislokasi Kemudian Mendorong Pusat Sentral Pernafasan Maka Tertekan Tertekan Maka Dia Gambarnya Gini Gambarnya Gini 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 Takut Irinya Apakah Mungkin Slave Atau Sesak Atau Tiba-tiba Dia Terbentur Kemudian Arifminya Muncul Bisa Terjadi Juga Jadi Kenapa Kita Tidak Pernah Mau Seba Mati Selama Ini Karena Kita Tidak Pernah Mau Otopsi Keluarga Tidak 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 Di Protok Protokolnya Jelas Misalnya Di Inggris Ada Pemain Neninggal Itu Sudah Ada Masuk Sistem Itu Dia Masuk Otopsi Sampai Patologi Semua Diperiksa Sehingga Sebab Matinya Jelas Makanya Kita Tau Sebab Matinya Ini Loh Kardiomeopati Makanya Tadi Ada Persen 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 Yang Dimuncul Itu Karena Penelitian Ambil Data Kalau Kita Tidak Boleh Keluarga Misalnya Kita Mau Cek Sebab Matinya Kenapa Biar Kita Bisa Belajar Apakah Ininya Patah Kalau Ininya Patah Kan Berarti Kita Harus Ajarkan Ke Pemain Kalau Ada Kasus Di Dalam Kepala Gak Boleh Asal Ngangkat Gitu Tapi Enggak Khusus Keluarga Enggak Ngom Kudok Udah Berkabung Udah Dikubur Mawan Menolah Memang Menolah Secara Sosial Kita Ya Sudah Maksudnya Gak Duga Duga Saja Dari Gejala Gejala Yang Itu Dan Dari Studi Yang Ada Di Luar Tari Tapi Kalau Kita Bicara Mau Sebab Mati Kita Gak Bisa Ngomong Orang Boleh Bilang Oh Loh Dari Cik Tiba Tiba Serangan Jantung Tiba 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 Bebas Ngomong Mau Enggak Diotopsi Kok Cuma Ya Kira Kira Ya Kira Kira Jadi Seperti Jadi Kalau Menurut Saya Kalau Anda Tadi Nanya Sebagi Apa Memang Peace Namun Ada Lagi Kalau Gak Ada Kita Masih Ada Lokus Sekarang Kita Coba Untuk Kita Praktek AED Monggo Teman Teman Merapan Ada Tiga Alat Dibantu Rekan Rekan Operat Saya Sinti Saya Benny Dari Zomidical Dan Kami Dibaruh Sama Rekan Kami Dari PT Masyuroha Ada Pak Kuko Ada Ibu Sindi Dan Ada Pak Adit Kalau Pak Kuko Dan Pak Adit Ada Di Cukja Di Pabrik Akses Seperti Bisa Perkuan Orang Gak Bisa Di Mal Gak Bisa Dan Tadi Mengenai Menyebabkan Oleh Duker Ivan Untuk Seperti Misalnya Kalau kita Menunggu Korban Jatuh Pingsan Tidak Seringat Seringat Ditebun Kesadaran Nah Seandainya Tidak Ada Respon Pak Kuko Juga Akan Kemudian Apa Namanya Ya Lajuk Nanti Dicek Nanti Sama Pembang Dada Sama Ada Cek Napa Sama Dib Berasa Di Pipi Kita Tunggu Kalau Saat Nantinya Tipis Ataupun Nampas Sedikit Sedikit Itu Indikasinya Adalah Lebih Kearah Karjaya Karjaya Apa Namanya SGE Tidak 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 Kalau Sama Tidak Seperti Itu Secepatnya Harus Dilakukan Tidak Jantung Kalau Kita Yang Memang Tau Misalnya Kita Tau Bagaimana Mengangani Orang Yang Tidak SGE Kita Secepatnya Langsung Melakukan CPR Atau LJP Nah Cek Respon Cek Respon Cek Nadi Saya Kemulai Dada Kalau Tidak Ada Pengembangan Pastinya Tidak Ada Kita Minta Tolong 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 Panggilkan Tim Medis Atau Ambilkan AJ Minta Tolong Kita Minta Tolong Teman Atau Yang Di Sekitar Ngambil AJ Atau Apa Kita Tetap Pijat Langsung Lakukan CP Atau RGP Nah Untuk Lakukan RGP Itu Apa Namanya Lepak 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 Ada di Pertangan Antara Lua Putih Atau Dua Jari Di atas Luluh hati Seperti itu Coba Pak Tukung Coba Rangka Usahakan Untuk Penekanan Untuk Tangan yang lebih kuat Misalkan Di kanan Pada kiri Yang paling kuat Kemudian Posisi garis Lurus Usahakan Untuk penekanan Itu menggunakan Berat Badan kita Jadi Misalkan Menikul seperti ini Jadi Memakai Badan Badan Jadi Tangan harus lurus Tegak lurus Dan Posisinya Posisinya Tegak lurus Yang membebani Adalah Apa namanya Di sini Bahunya Jadi badannya Dan tangan Jangan ditekuk Karena nanti Saat kompresi Kalau menggunakan Kekuatan tangan Kita akan Cara Setengah mati Karena tangan Tangan kita Akan Akan Sampai Kalau Misalkan Nginjainnya Nanti Yang dibebankan Adalah Apa namanya Berat Badan Dengan poros Ada di sini Kita gak akan Sampai 4 sampai 5 Sampai 5 Salam meter Jadi Saat air Datang Dan Lampung Dinyalakan Tetap Yang melakukan Setiap Jangan diterhenti Sampai Sudah siap Baru Perginya Dibak Nah Salah dipasang Ini yang namanya Air ini Tadi dikatakan Bahwa ini Alat pintar Jadi Dia Sampai Dia Sampai Kandung Tangan Analize Jadi Jangan sentuh Kami sedang Dengan Analize Nah Oke Silahkan Usahkan Semua clear I'm clear Everybody clear Shop deliver Menjual Seperti 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 Ini juga Alat ini Sangat Kita Saat Anda melakukan Kompresi Kan ada High Seperti Ada Saat Kecepatannya 100-120 Halik per Nit Jadi Bisa mengikuti Metronom Jadi Yang Nah Untuk Kedalamannya Disana Aed Ini akan Deteksi Apakah Kedalamannya Sampai Atau Tidak Kalau Kurang Dali 5 Sentimeter Dia Akan Bilang Tekan Lagi Dalam Nah Seperti Itu Jadi Kurang Nanti Kalau sudah Bagus Dia akan Bilang Good Compression Atau Yang Bahasa Sudah Ada Tekanan Sudah Bagus Jadi Alat Air Ini Sangat Tintar Saat Ada Di Gedung Gedung Dimana Dan Kita Sudah Memang Berasa Bisa Melakukan Kalau Ada Yang Terkena Penang Seperti Sebaiknya Kita Sebagai Penolong Loh 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 Siklus Ini Sampai Kapan Dilakukan Sampai Nanti Yang Profesional Datang Atau Kalau Memang Ternyata Tidak Dari Datang Kalau Kita Sudah Lelah Dikatakan Ya Boleh Berhenti Atau 30 Menit Seperti Itu Ini Siklus Kalau Sanya Menggunakan ID Dia Juga Ketika Dua Sekali Dia Berhenti Stop CPI Apakah Perlu Dishock Atau Tidak ID Sangat Pinter Kalau Dibet Dishock Dia Berhenti Sock Advice Tapi Kalau Misalnya Ternyata Oh Ini Sudah Tidak Dishock Dia No Sock Advice Jadi Kita Tinggal Lakukan Sampai Disini Ada yang mau ditanya Gimana sih Gimana Tidak Itu Ada Ini Alam Monitor Atau Alam Untuk Medi Didator Tadi Nah Tepat Sekali Tanya Sangat Terima kasih Jadi Air Ini Adalah Automatic External Dibration Jadi Pertama Kali Kita Merasa Itu Nanti Dia Akan Menganal Sering Seperti Tadi Tadi Top CPA Sedang Menganalisa Seperti Itu Nanti Dia Menganalisa Ritme Jantung Nah Kalau Dia Menurut CIA Dini Dia Butuh Show Misalnya Diri Atau VF Seperti Itu Dia Akan Belang Sock Advice Jadi Dia Akan Belang Apa Namanya Sock Advice Jadi Dari Kita Kita Harus Tahu Jadi Bahwa Ini Harus Show Seperti Kita Kalau Dia Kita Sampaikan Kita Sampaikan Kita Pastikan Bahwa Ini Tidak Dipegang I'm Clear You Clear I'm Clear Jantung Tidak Bergelepar Kalau Bergelepar Dia Sebenarnya Tidak Mau Mumpah Darah Sampai Otak Gitu Jadi Dia Gini Gini Tidak Tidak Mumpah Jadi Tidak Ada Darah Yang Bisa Sampai Otak Seperti Itu Nah Makanya Setelah Dia Dishock Dia Diem Asistor Baru Dijar Itu Harap Nanti Akan Otomatis Lama-lama Akan Kembali Normal Memijar Nanti Setelah Dua Menit Kita Bisa Cek Lagi Dia Stop CPR Kita Cek Oh Sudah Mulai Dan Nadi Gitu Sudah Mulai Dan Nadi Dan Berarti Sudah Mulai R.O.S.C Disampaikannya Seperti Itu Mulai Diberikan Penanganan Yang Lanjur Mas Itu Sudah Bahasa Indonesia Ada Yang Bahasa Indonesia Ya Betul Kalau Misalkan Karena Kita Di Area Indonesia Karena Bahasa Inggris sendiri Agak Bikin Oh Susah Bahasa Inggris Kalau Tidak Ada Bahasa Indonesia Tidak Sebenarnya Ada Bahasa Indonesia Sipilasinya Kerja Kalau Dia Monitoring Tidak Butuh Shope Berarti Kita Butuh CPR Nah Nanti Karena Dia Pinter Alatnya AED Jadi Kita Mengikuti Perintah Dari Dia Atau Kata Dia Butuh Shope Ya Butuh Shope Kalau Kata Dia Tidak Butuh Ya Kita Lakuin CPR Alatnya Dia Lebih Canggih Daripada Kita Termasuk Dengan Syarat Tadi Yang High Pol SPR Tadi Ada Ritmenya 100-120 Kali per Menit Kita Tinggal Ikutin Metronom Itu Sudah Diprogram Sedemikian Menjadi Kurang 100-120 Kali per Menit Kemudian Saat Kita Kongresi Itu Kan Kalau Di Al-Fa Gaten Ada Kedalaman 5-6 Sampai Dewasa Kalau Anak 4-5 Jadi Nanti Kalau Misalnya Kita Kurang Dalam Dia Kan Lebih Dalam Seperti Nah Terus Nanti Ada Lagi Kalau Kita Kelamaan Berhenti Dia Komen Terus Start CPR Karena Memang Harus Menimalkan Incrupsi Jadi Kita Tidak Boleh Terlalu Lama Jeddah Tidak Melakukan CPR Dia Komen Lulus Yang Namanya Yid Masih Komen Lulus Start CPR Karena Tidak Boleh Berhenti Terlalu Lama Karena Itu Akan Membuang Waktu Membuat Darah Nyimprot Sampai Seperti Itu Terus Apa Namanya Tadi Udah Ritmenya Kedalamannya Terus Minimal Incrupsi Terus Harus Full recoil Juga Disampaikan Memang Terima Bahwa Kalau Satu Lamp CPR Makanya Harus Kita Nanti Kalau Belajar Mesti Benar Jadi Tegak Lulus Dan Habis Konversi Lepas Lagi Ke Atas Itu Memberikan Kesempatan Jantung Dari Mulai Sebalik Lagi Tapi Kalau Misalnya Kita Set Dan Itu Kita Tidak Balik Terus Ditekan Lagi Ini Akhirnya Darah Nggak Nggak Dan Yang Terakhir Adalah Menghidari Ventilasi Jadi Ventilasi Yang Berubian Tidak Terus Tapi Kalau Untuk Awang Sebaiknya Kita Agak Apaikan Masalah Ventilasi Itu Pokoknya Kompresi 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 Kadang Kita Apalagi Kalau Dibasa Apakah Dia Punya Minyakit Atau Dan Sebagainya Seperti Itu Kalau Mau Mode To Mode Nah Itu Agak Riskan Jadi Sebaiknya Jangan Sampai Kita Menolong Malah Kepentung Kita Menolong Ternyata Pasien Malah Mempunyai Sesuatu Malah Jadi Balik Jadi Akhirnya Dianjurkan Kalau Untuk Awang Yang Kompresi 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 Seperti Itu Mungkin dokter Yang ada yang Duit Seperti Seperti Apa Di atas Aku Sampai Aku Sampai Jadi Lebih cepat Jadi Posesinya Apas Usahakan Kalau Misalnya Apas Nah Apas Gak Boleh Benar Yang Pertama Itu Jangan Pasah Kalau Misalnya Pasah Nanti LAC Ini Atau Namanya Tisu Senting Terus Terus Kupanggi 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 Jadi Nanti Masahabat Seperti itu Yang pertama Harus Harus Bantuan Ya Tolong Ada Moba Listrik Kalau Kupanggi Sampai AED Sama Ataupun AED Rambut-rabut Kalau Kupanggi Nanti Cukurnya Nanti Cukurnya 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 Cukup Yang tempat Untuk Menghantar Listrik Naja Cukurnya Cukurnya Sini 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 Tidak Tidak Tangannya Lurus Jadi Tangan Pertama Pemasangan Pet Terus Yang kedua Untuk Pemasangan Jelnya Pet Yang ini Untuk Tempat Dada Lumpus Sama Tidak Baga 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 Seperti Baga 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 Papa, 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 papa. Cek nanti. Jadak ada, kita pasti kaget ris. Usahakan setelah itu, untuk tolong. Untuk menganggirkan ambulan, atau panggirkan teman atau penggirapan, misalkan di kampus ini tidak ada, untuk tolong. Selama pengambilan besok itu, kita melakukan MCP. Seperti gini. Cepetati, kok belum. Jangan. Nah, kalau misalkan sudah nge-advance, itu biasanya air 30 kompresi, 2 cm datang. Nah, tapi kalau misalkan, kalau maklumat jauh lebih jauh. Coba bayangin, cepat kayak gini, kita pakai badan, pakai gini. Gimana, pekanannya seberapa? Nah, makanya di sini, kita ngasihkan 2-6. Cepatannya 1-1-1. Harusnya memutus, request, request. Ini pengembangan. Dan misalkan turunnya, memumpah itu. Kan ini, RGP itu kan, fungsinya memumpah jauh. Sebenarnya 30 banding buah ya, Bu. Mempengajar darah dari keuntungan. Setiap 30 ini, 1-2-2. Karena fisik selaja, teman-teman, dia sebenarnya nggak bisa memumpah darah keuntungan. Karena infeksi ya, Bu. Kalau setelah ini, kalau misalkan ada, kalau misalkan ada, ada. Jadi, misalkan apa? Jadi, kita ulang lagi. Sekarang kurang-kurang keluar. Anda akan mendeteksi. Jadi, di sini. Wow. Nah, ini kedalamannya. Ini garis-garis. Ini garis-garis. Ini garis dua kan, ini. Ini lima sampai enam. Kalau misalkan, Bapak. Kalau kita ingin lagi. Jadi, di depan kongresi, bukan jantung. Nanti angkli, ya di sini. Nggak ada. Mulang lagi. Ya, di situ. Emang ya, Bu. Makanya aku bilang, Pak, yang bantu aja. Teman-teman. Bukan bawa ID. Oke, boleh coba setiap lagi. Yang mana. Dijubkan ya. Awalnya sudah lebih. Ini pasti gak apa-apa ini Kalau alat ini dipasang ya Kata ya Masih pad Terus yang bawa AED Ini yang makin AED Ini kata-kata ya Setelah dipasang pad Udah berita lagi Contest station Upgrade Gimana? Jadi setelah pasang pad Nanti otomatis Alat akan memberi ke perintah kita Tadi apa ya Jangan semua pasien Pasien Semuanya jangan ada yang pegang Nanti ikut Ada dua tambah dua lagi nanti Jadi kita pasang langsung di dadah aja Semua nekdir semuanya Kan misalnya ada dua orang nih Wajah yang kesel Belak banget Bulkannya Itu kan cukup lebih Sebenarnya seperti ini Kadang-kadang rame Nanti ada Ini volume-nya bisa sehat Lebih Cukup juga ini volume-nya Kalau Misalkan Ketiga Namun Kita tolong Pasti Jatuh kepentingan Yang kita tolong Tersesuk Tumpah Terimak Sekarang pertanyaan gini Misalkan perjadinya Di tengah lapangan Cari tembak Yang aman Aman bagi penuh Aman bagi Menderita harus dibuka harus dibuka tidak boleh iya harus dibuka soalnya kan masangan peta harus kering harus kering asalnya bapak tahu ditentangkan kita pasang kita pasang gimana pak kita pasang makanya wajib yang pertama kan aman bagi penolong aman bagi sekarang kalau air nih air kan namanya listrik bisa dimasukin membayangkan semuanya makanya kan ada juga yang wajib kita ketahui aman bagi penolong ini ini siapa ini ini misalkan masih disini ini 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 untuk titik pemasangan itu misalnya kalau bidang bidang tubuhnya itu besar lebar ada yang kecil itu bagaimana ini ini padnya sudah terlambat ini 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 kita berhenti 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 nanti ini Terima kasih. 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 Terima kasih.